Intro Ya teman-teman, suatu kehormatan bagi saya Saya saat ini bersama dengan Ibu Kepala Desa Sambangan ini Yaitu beliau bernama Ibu Sulis Jawati Akan memberikan pesan dan kesan terhadap citus batu batak kuno Yang ditemukan oleh warga Desa Sambangan Tepatnya di Kecamatan Babak, Kecamatan Kebanggaan saya Dan Kecamatan Kebanggaan kita semua sebagai warga Kecamatan Babak, teman-teman Berikut ini adalah pesan dan kesan dari Ibu Sulis Jawati Waktu dan tempat saya persilahkan Ya terima kasih atas kehadiran Mas Kris Ya betul Sudah berkenan hadir di Desa Sambangan Dan tadi Mas Kris langsung berkunjung ke Kalipan ya Ya Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Dan pesan saya untuk dinas terkait segera datang dan menindaklanjuti penemuan yang ada Sudah Terima kasih Oke terima kasih Ibu Dan untuk harapan dan Pesan kepada warga setempat Ya pesan saya kepada warga Untuk sementara ini Bantu-bantu itu jangan diontak atik dulu Biarkan di tempatnya Oke Terima kasih Ibu Sulis Jawati Tetap sehat dan tetap semangat setiap saat Ibu Dan keluarga Ibu semua diberkati oleh Tuhan Alasan pencipta kita Saat ini saya telah berada di lokasi penemuan dari struktur batu-bata kuno Yang ditemukan oleh warga Desa Sambangan Kecamatan Babat Terlihat memang betul lokasinya berada di tengah-tengah komplek persawan warga setempat teman-teman Dan kita bisa lihat di depan layar smartphone, layar komputer, layar HP kalian yang kalian miliki di rumah Bahwasannya area persawahan warga Desa Sambangan ini sangat begitu subur Itu semua menandakan bahwasannya Negara tersinta kita Republik Indonesia ini ada negara yang subur dan kaya akan hasil bumi berupa lempah-rempah Yang berharga mahal di dunia internasional teman-teman Kita harus syukuri itu dan kita harus semakin cinta negara tercinta kita Republik Indonesia ini Agar negara tercinta kita Republik Indonesia ini dapat semakin hari Semakin hari, semakin hari dapat tumbuh berkembang dan menjadi negara yang luar biasa di mata dunia teman-teman Inilah teman-teman Penemuan dari batu bata kuno yang sempat mengebohkan dunia maya beberapa waktu yang lalu Dan saya ditemani oleh Bapak Tamjis Dan Bapak Muji disini selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa Sambangan ini teman-teman Dan nanti saya akan bertanya kepada Bapak Tamjis mengenai penemuan yang sangat spektakuler di Desa Sambangan ini Yaitu batu bata terlihat Di depan kalian ini adalah batu bata yang ditemukan oleh warga Desa Sambangan Dan untuk latar belakang dari penemuan batu bata ini biarlah Bapak Tamjis yang menjelaskan ini semua agar kita mengerti dan agar kita dapat memahami Selamat siang Pak Selamat siang Pak gimana Pak ini batu batanya sangat luar biasa spetakuler Dan bisa diceritakan latar belakang dari penemuan batu bata yang sempat mengebohkan warga di dunia maya ini Pak Terima kasih Mas Louis ya Mas Julius Mas Julius Pada kegiatan Rabu sore di sekitar makam Mbak Bu Yudbiak ini Kita sama keluarga Aliwaris melakukan kegiatan pengurukan makam Yang kemarin hari sudah dipondasi oleh saudara-saudara Dan waktu penemuan itu kita memakai alat berat pada saat alat berat bekerja Satu atau dua kali caruan itu menemukan batu bata merah Kemudian saya laporkan kebetulan ahli warisnya juga Pak Kasunar Muci Selaku anak cucu dari Bapak Sidik dari keluarga Dusun Kalipang yang sekarang dipindah jadi Dusun Jetis Sampunggerjo Terus pada jam 4 sore hari Rabu Saya laporkan kepada Ibu Kepala Desa Terus saya lanjutkan paginya Ke pemerintah kecamatan Dan kepada pihak kepolisian serta Dan pincah desa Kronologinya kurang lebih seperti itu Mas Apakah ada tindak lanjut dari badan pelestari Cagat Budaya Provinsi Jawa Timur Untuk penemuan batu bata yang spetakuran di desa sambangan ini Pak? Harapan kita sih begitu Mas Cuma kemarin hari Sabtu kalau tidak salah Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lamongan Diminta datang oleh Pak Jamat Bapak Langsung terjun ke olah kasi Harapan kita semoga BPCB Jawa Timur Untuk segera mengeskavasi penemuan batu bata merah ini Barangkari Bapak Muji Bisa menambahkan Pak Untuk penemuan spetakurer ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Untuk desa sambangan Yang sudah diterangkan oleh Bapak Tamis tadi Mengenai batu kuno, batu bata ini Sejak dulu itu memang di lokasi sinilah Tempat Untuk sedekah bumi Sedekah bumi Sebelumnya Jadi Sambung Rejo itu Desa Kalipang Desa Kalipang Setiap tahun Warga desa Khususnya Jadi Sambung Rejo Itu Kesini Untuk mendoakan Yaitu Leluhur kita Yang ada di Samping ini Ini Makamnya Yang disebut Sejak saya kecil Itu Oleh Bapak saya Itu namanya Mbah Buyut Pia Mbah Buyut Pia yang ada ini Kebetulan Kemarin Direnovasi oleh Warga Desa Jepis Sambung Rejo Kemudian Pengurukan Yang kemarin Ketepatan ada Alat berat Untuk Pengurukan Di Titik Batu bata ini Dalam Jangka waktu Tiga Atau dua Caruan itu Sudah menemukan Batu kuno ini Kemudian Saya hentikan Oke Dan kemudian Untuk selanjutnya Dari Pihak Pemerintahan Sudah saya hubungi Dan untuk Bapak Tamiyes Melaporkan Ke Kecamatan itu Disuruh Untuk Memberhentikan Penggalian Selanjutnya Mengenai Dusun Kalipang Itu Dilelokasi Dikarenakan Apa Pak Dikarenakan Dulunya Itu Terlalu Jangkuannya Ya Banjir Terutama Itu banjir Itu pada Tahun berapa Pak Tahun Pemindahan Dari Kalipang Ke Jete Sambung Rejo Itu Tujuh empat Oh tujuh empat Oke Terima kasih Pak Untuk Pendelasan Yang sangat Begitu singkat Untuk penemuan Yang sepetakuler ini Saya berharap Badan Perestari Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Dapat menindak Lanjuti Penemuan Yang cukup Membanggakan Bagi Warga Desa Sambangan Ini Agar dapat Dikelola Dan Dapat segala Ditindaklanjuti Lebih lanjut Lagi Bapak Oke Terima kasih Bapak Tuhan memberkati Bapak Oke teman-teman Terima kasih Anda telah Melonton video Pesembahan dari saya Untuk kalian semua Para penonton Setiap channel Youtube ini Teman-teman Pesan dari saya Untuk kalian semua Tetap terus Jaga kesehatan Tetap terus Waspada di jalan Keluarga Anda Menunggu di rumah Dan teman-teman Seperti yang dikatakan Oleh ibu Kepada desa Tadi teman-teman Bila kita menemukan Barang yang Tidak Kita kenal Atau Bisa disebut Sebagai benda asing Di sekitar kita Kalau bisa Laporkan ke pihak Istansi terkait Dan Jangan Mengambilnya Untuk keperluan Kita pribadi Agar Nantinya Aset Cagar budaya Nantinya Bila itu Aset cagar budaya Milik negara tercinta kita Republik Indonesia Tetap Restari Teman-teman Dan Jangan lupa Untuk tetap Cinta terus Negara Republik Indonesia ini Dikarenakan Di negara Republik Indonesia ini Kita ada Di negara Republik Indonesia ini Kita dapat Tumbuh dan berkembang Dan tentunya Di negara Republik Indonesia ini Kita dapat Berbahagia Teman-teman Terakhir dari saya Tetap terus Nantiasa Berdoa Setiap saat Karena berdoa Ialah salah satu Cara Menghubung diri kita Kepada Tuhan Sang Pencipta kita Oke teman-teman Saya Julius Konamkesyanto Pada akhirnya Mohon izin Untuk Untuk diri Di atapkan kalian semua Dari Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lambungan Melaporkan Untuk kalian semua Para penonton setia Channel Youtube ini Sekian Tuhan Yesus memberkati Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!